Seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat di Jambret hingga terjatuh dari sepeda motor. Peristiwa ini terekam kamera pengawas atau CCTV hingga videonya viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram at Lensa Garis Bawah Berita Garis Bawah Jakarta. Dalam keterangannya disebut terjadi di Kompleks Graha Maksima, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022 kemarin siang. Ibu-ibu jemput anak pulang sekolah menjadi korban pejamretan hingga terjatuh dari motornya, tulis keterangan dalam unggahan video. Pada video terlihat, pelaku berjumlah satu orang menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU. Plat nomor B6576XK, ungkapnya. Awalnya, pelaku terlihat melintas lebih dulu di sebuah gang sepi di depan kendaraan korban. Selanjutnya, pelaku memutar balik arah laju kendaraannya dan dengan cepat merampas tas korban hingga terjatuh. Tas yang digunakan ibu tersebut hingga putus lalu dia kabur menggunakan sepeda motor, ungkapnya. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari korban atau pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Sontak unggahan tersebut mendapat beragam komentar dari warganet. Sontak unggahan tersebut. 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 Sontak unggahan tersebut.